Bawaslu Kabupaten Jember sampai saat ini masih menerima mitra kerja yang memiliki legalitas untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengawasan pelaksanaan pemilu serentak 17 April mendatang. Dengan bertambahnya pemantau dan pengawasan agar bisa bekerjasama untuk menjaga martabat pemilu 2019. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 tinggal 11 hari lagi yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Jember sampai saat ini menerima mitra kerja yang memiliki legalitas untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengawasan pelaksanaan pemilu 2019. Sampai saat ini beberapa mitra kerja yang sudah melakukan konfirmasi kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau, seperti Lumbung Informasi Rakyat atau Lira, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI. Dan untuk mitra yang lain, jika masih ingin mendaftar dan ikut bekerjasama, Bawaslu sampai saat ini masih menunggu konfirmasi. Tugas dari pemantau, yakni memantau jalannya tahapan pemilu, jika ada pelanggaran seperti adanya berita hoaks dan adanya manipolitik dalam pelaksanaan pemilu, maka pemantau wajib memberikan laporan kepada Bawaslu. Kami mengajak untuk hari ini adalah rapat koordinasi dengan kawan-kawan pemantau yang sudah terakreditasi oleh Bawaslu RI. Kami memberikan kesempatan bagi kawan-kawan pemantau untuk menambah personil, jika memang dibutuhkan pada saat hari H bertugas pengawasan di masing-masing PPS atau masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Jember. Jadi ada spes waktu hingga hari ini, nantinya kawan-kawan pemantau bisa mengusulkan jika ada tambahan personil untuk pemantauan pada saat hari H pengumutan suara. Sementara masih ada beberapa ormas yang memang sejak awal sudah komunikasi dan koordinasi kepada kita, karena 51 jumlah pemantau yang sudah terakreditasi di Bawaslu RI tidak semuanya daerah itu ada. Kemarin yang sudah konfirmasi kepada kita ada beberapa, Lira termasuk HMI, PMII, dan juga KMHDI. Harapan Bawaslu Jember kepada mitra yang ikut kerjasama untuk menjaga pemilu 2019 yang bermantabat sesuai dengan moto Bawaslu. Bersama rakyat, kita awasi pemilu bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Dari Jember, Suhadi mengabarkan untuk KJTV.